Terima kasih telah menonton Namun, dengan keberanian dan keteguhan hatiku, membuatku tidak pernah berhenti berjuang untuk anakku Putusan hakim yang berpihak kepadaku dan anakku memberikan kami perlindungan hukum yang sangat dibutuhkan Aku merasa lega dan merasa terbebaskan dari belenggu kecemasan dan ketidakpastian Aku tahu bahwa aku dan anakku akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih cerah Dalam cerita hidupku, aku adalah contoh nyata tentang seorang ibu yang berhasil memperoleh hasil putusan yang adil di pengadilan agama Surabaya Aku membuktikan bahwa pengadilan agama Surabaya mempunyai komitmen yang positif untuk perempuan dan anak Dalam memperoleh haknya pasca perceraian Agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik untuk diriku dan anakmu Pengadilan agama Surabaya memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian Terlindungi dengan baik Setelah perceraian, memastikan masa depan yang cerah bagi anak-anak dan dukungan yang layak bagi perempuan adalah prioritas utama kami Secara konsisten, kami memastikan bahwa setiap perempuan dan anak mendapatkan hak mereka secara penuh Dengan menyertakan kewajiban pemenuhan nafkah pada putusan pengadilan Di antaranya adalah nafkah anak, nafkah iddah, nafkah madiah, dan mutah Untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak, pengadilan agama Surabaya bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya Melalui nota kesepahaman yang telah dibangun sejak tahun 2022 ini Kami memastikan adanya koordinasi yang kuat dalam penegakan hak-hak pasca perceraian Untuk perlindungan perempuan dan anak Beranjak dari kerjasama tersebut, lahirlah sebuah inovasi yang dinamakan rahma Ramah hak-hak perempuan dan anak Putusan Majelis Hakim menjadi dasar dari inovasi ini Berdasarkan putusan Majelis Hakim yang berisi pembebanan kepada mantan suami Jika mantan suami tidak memenuhi atau belum melaksanakan kewajiban dalam putusan tersebut Maka pemerintah kota Surabaya menunda pemberian layanan publik Layanan publik akan tertunda sampai mantan suami memenuhi kewajibannya kepada mantan istri dan anaknya Mantan suami harus melakukan konfirmasi dan pemenuhan kewajiban nafkah Sesuai putusan kepada pengadilan agama Surabaya Sehingga permohonan layanan publik dapat dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Selalutono, yaitu pengadilan agama Surabaya Serta sekenap hakim dan seluruh jajaran pengadilan agama Surabaya Berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak Kerjasama, kolaborasi, dan sinergi yang telah kami bangun bersama pemerintah kota Surabaya Sejak tahun 2022, tidak lain adalah dalam rangka untuk memberikan jaminan kehidupan Pengadilan agama Surabaya yang lebih baik bagi perempuan dan anak pasca perceraian Pengadilan agama Surabaya konsisten untuk selalu menjadi yang terdepan dalam al inovasi Dan siap untuk menjadi role model dalam hal memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak Pengadilan agama Surabaya fenomenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Arief Fidayat, Sekretaris Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama Makam Magung Republik Indonesia Sekaligus pelaksana tugas Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada Pengadilan Agama Surabaya yang telah berkolaborasi Dengan pemerintah kota Surabaya Dalam hal ini komitmen dan konsisten memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak setelah perceraian Oleh karena praktik baik yang dilakukan oleh PA Surabaya ini Saya rekomendasikan untuk dapat sudi tiru warga peradilan agama Indonesia Dan jangan lupa membawa pemerintah daerah setempat Untuk dapat melihat langsung bagaimana praktik baiknya Sukses sekali lagi, maju terus PA Surabaya Semoga upaya-upaya ini luar biasa Dan terus memberi pelayanan kepada masyarakat PA Surabaya, fenomenal PA Surabaya, fenomenal PA Surabaya, fenomenal